Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Suci Devina Sari Saya adalah Ibunda dari Nadira Askiranisa SD IT Insan Mandiri Depok Dan juga Arkan Gibran Alfarizi TKIT Insan Mandiri Depok Ada dua alasan utama Kenapa akhirnya saya memutuskan Untuk menyekolahkan anak-anak saya di IMD Yang pertama adalah Tafisnya Metode yang digunakan di IMD adalah Metode ummi Di mana anak-anak tidak hanya fokus Untuk mengejar target hafalannya saja Tetapi juga dilatih Untuk membaca Al-Quran secara baik dan benar Sehingga pada saat hafalan Bacaannya pun sudah baik Yang kedua adalah lingkungan di IMD Menurut saya lingkungan di IMD Sangat kondusif ya Untuk perkembangan dan Pembentukan karakter anak-anak saya Karena Tidak hanya bertumpu dalam bidang akademisnya saja Tetapi juga Dalam pembentukan karakter Berdasarkan nilai-nilai yang islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tita Orang tua dari Raditya Zakin Dukroho Kelas 6 Alhamdulillah selama sekolah di Insan Mandiri Depok itu Yang saya rasakan Yang paling saya rasakan adalah Sekolah Insan Mandiri Depok itu Slogannya adalah Sayang Teman Dan harapan saya selama sekolah itu adalah Jangan sampai terjadi buli-bulian Dan itu tuh Alhamdulillah anak saya Tidak pernah Dapat info Penambul Lidak temennya Gitu Jadi Seingat saya Sepanjang pengawasan saya itu Alhamdulillah Tidak pernah Nyampe rumah Bisakan Namanya Curhat Tentang itu Alhamdulillah baik-baik saja Jadi ini membuktikan kontrol dari guru itu Pengawasan dari guru itu baik Dan Anak saya itu dekat sama gurunya Dan berarti ini emang bu gurunya Bu gurunya itu dekat sama anak-anak Sehingga kalau ada masalah-masalah dalam Kelas itu Tertangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Haryati Ibunda dari Rafi Ali Hendrawan Alhamdulillah Saya percayakan Anak saya Untuk sekolah Dan menimba ilmu Di SDIT Insan Mandiri Tujuan saya adalah Agar tidak hanya mendapatkan Ilmu umum Tetapi Ilmu religi Ahlak yang baik Dan Kepribadian yang baik Menurut saya Di SDIT Insan Mandiri Depo Dalam penerapan PJJ Lebih modern Variatif Inovatif Dan Komunikatif Mengantarkan anak saya ke sekolah Yang terutama Yang saya menjadi pusat perhatian Menjadi konsen perhatian saya Dalam dunia pendidikan adalah Masalah Keamanan terutama Karena dari faktor itulah Yang menjadi Kita Selaku orang tua Yang Dari jam 6 Menyerahkan sepenuhnya Pada dewan sekolah Ataupun pada guru-guru Yang ada di sekolah Itu menyerahkan Proses belajar-mengajar Nah dari situlah kita serahkan Jadi putus Kewajiban kita sebagai orang tua Tidak inginkan Nah disamping Itu juga ada Proses belajar-mengajar Nah Alhamdulillah Anak saya ini Aulia Sekarang umur 8 tahun Kebetulan Kelas 3 Sudah Dan kebetulan juga Saya perhatikan di rumah Hasilnya menurut saya Sangat puas Karena Sudah bisa Apa namanya Menghapal Sudah 30 Maksud bukan 30 Jus Masudnya Jus 30 Alhamdulillah sudah Hapal Sudah lajar Di samping Pendidikan-pendidikan Orang lain Sementara itu Ketika Pelajaran Saat ini adalah Pembelajaran jarak jauh Atau sekolah online Kami melihat SDIT Insan Mandiri Juga cukup Baik untuk Mengantisipasinya Guru-gurunya Cukup mengetahui Perkembangan teknologi Dengan baik Sehingga kami tidak Khawatir Karena kami Ketinggalan pelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah sekali Bermeka Sekarang saya sudah Sekolah di Pesantren Nabi Salam Saya sangat bersyukur sekali Pernah bersekolah Di Insan Mandiri Depok Di sana Banyak program yang Bagus sekali Untuk pengembangan diri Terutama Pembiasaan ibadah Dan hafalan Al-Quran Sangat bagus Al-hasil Saya sangat mudah Menghafal Al-Quran Dengan trik dan metode Pembelajaran yang bagus Dari guru Tafis Di Insan Mandiri Depok Serta guru-gurunya Yang baik Dan berwawasan Sampai jumpa di Pembelajaran yang menekan